KPU Provinsi Lampung akan menyelegarakan pemungutan suara ulang atau PSU serentak di 4 TPS se-Provinsi Lampung. Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan proses pemungutan suara ulang atau PSU dilakukan setelah hasil dari pengawas TPS disampaikan ke KPPS. Selanjutnya, Bawaslu merekomendasikan PSU ke KPU. Dalam rekomendasinya, ada 4 TPS di Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang. 2 TPS di Kota Bandar Lampung, 1 TPS di Pesisir Barat, dan 1 lagi di TPS Lampung Timur. Untuk pemungutan suara ulang, Erwan mengatakan bahwa KPU di Kabupaten Kota sudah mempersiapkan logistik pemilu saat pelaksanaan PSU nanti. Ia menuturkan bahwa pihaknya sedang melakukan pengkajian 2 TPS lagi untuk PSU. Namun, saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu. Nah, memang ada rekomendasi PSU dari Bawaslu. Ada 4 rekomendasi yang sudah diputuskan oleh KPU Kabupaten Kota. Pertama di Kota Bandar Lampung, ada 2 TPS. TPS 19 yang di kelurahan Wai Kandes, lalu ada TPS 31 di Kedaton. Dua ini sudah diputuskan oleh KPU Kabupaten Kota Bandar Lampung, yang dilaksanakan PSU di hari Minggu. Lalu, besok hari Minggu juga ada pemungutan suara ulang di Bengkunat, 1 TPS di Pesisir Barat, Lalu, di Jabu, Lampung Timur, itu ada 1 TPS yang kita laksanakan pada hari Minggu besok. Karena persiapan kita memang sudah kita lakukan oleh KPU Kabupaten Kota mempersiapkan pasca penguatan penghitungan suara hari Rabu yang lalu. Nah, tetapi untuk rekomendasi yang terbaru ada 1 TPS di... Diketahui TPS 19 Wai Kandes Bandar Lampung akan melaksanakan PSU karena ditemukan surat suara yang sudah tercoblos. Kemudian, di TPS 31 Kedaton Bandar Lampung, ditemukan pemilih di luar DPT ikut mencoblos. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.